Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet masih ada di Malang, dan Bang Emet pengen nyari sarapan yang beda. Nah, Bang Emet sarapan sih, Rawon Rampal. Kayak apa Rawon Rampal? Ayo kita lihat. Sebenarnya, ini merupakan rangkaian wisata kuliner. Eh, bisnis trip maksudnya. Waktu Bang Emet ada tugas kantor ke Malang. Tapi berhubung sibuk, padahal emang malas aja sih. Baru sekarang Bang Emet ceritakan sedikit pengalaman waktu makan pagi di Rawon Rampal. Anyway, Rawon Rampal yang bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 71A Malang, Jawa Timur ini, sudah beroperasi sejak 63 tahun lalu. Ia melayani pelanggan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dan menurut cerita orang-orang, tempat ini gak ada sepinya. Bener aja. Pas Bang Emet dan teman-teman mampir ke sana, sekitar jam 9 pagi, Rawon Rampal ini rame banget. Bang Emet aja sampai kesusahan mau bikin intro tanpa keberisikan. Tapi, berarti Rawon ini luar biasa kan? Dari sisi lokasi, rumah makan Rawon Rampal ini tampak nyaman sekali. Meski sudah tua, bangunannya tampak sederhana tapi klasik. Rasanya, kalau tidak sedang terburu-buru, Bang Emet senang nongkrong di sini. Begitu masuk, langsung dihadang pengumuman. Soto dan Rawon Rampal tidak buka cabang dimanapun. Wah ini. Berarti memang ini satu-satunya dan pantas saja ramai sekali. Untungnya, Bang Emet masih dapat meja tempat duduk yang baru saja dirapikan setelah pengunjung sebelumnya selesai makan dan beres-beres. Eh, itu gelas sama tisu masih ketinggalan, Bang. Yaudah lah ya. Gak apa-apa. Teripada gak dapat tempat duduk atau diserobot orang, mendingan kita take aja mejanya. Di meja, sudah ada beranekan ragam snack untuk membuka selera. Atau, dalam kasus Bang Emet, mengganjal perut yang sudah keroncongan karena kepengen makan. Tapi terus terang, Bang Emet gak nyomot cembilan-cembilannya itu. Sayang perut, takutnya keburu kenyang. Jadi gak bisa menikmati maksimal Rawon Rampal yang terkenal. Selidik punya selidik. Ternyata, kalau mau pesan, kita gak bakal dilayani sama mas-mas atau mbak-mbaknya yang datang. Pasalnya, kita harus antri dan nyamperin si mbak-mbaknya itu di dapur yang juga sudah kelabakan melayani pengunjung lainnya. Untungnya, Bang Emet gak sendirian. Urusan pesan-pesan sudah diwakilkan. Tapi berhubung penasaran, Bang Emet pergi juga ke dapur dan ngintip. Dan inilah penampilan dapur yang bersangkutan. Coba lihat itu, makanan yang akan disajikan. Menggiurkan bukan? Sebagai gambaran, Rawon Rampal ini sendiri relatif terjangkau. Kalau Anda sedang lapar, tapi kebetulan sudah di tanggal tua atau kantong cekak, bisa pilih setengah porsi nasi soto atau Rawon. Harganya Rp 20.000 saja. Kalau habis gajian, mau beli full version yang super complete, harganya Rp 50.000. Apakah harganya ini pantas? Mari kita buktikan. Nah, ini yang Bang Emet pesan. Nasi Rawon. Lah, itu doang Bang. Ya enggak. Berhubung penasaran, Bang Emet juga beli empal goreng yang terpisah. Ya enggak diceburin ke kuah Rawonnya. Pengen tahu aja. Ternyata, luar biasa. Dagingnya kenyal-kenyal empuk dan bumbunya ngerap terasa. Lalu, bagaimana nasi Rawonnya? Eh, sebentar. Bang Emet ini alirannya mungkin agak beda. Kalau Bang Emet makan makanan yang berkuah, Bang Emet cemplungin setengah nasinya ke mangkok makanan berkuah itu dan sebagian konten dari makanan berkuah itu disiramkan ke piring nasi. Alasannya sepelek. Biar bisa menikmati bagaikan dua kali makan. Ya kan? Eh, jadi gimana rasanya Rawon Empal ini? Dasyat, men. Serius. Pantesan ramai terus. Untuk harga segini sih, worth it banget lah. Oke, sampai ketemu di makan-makan berikutnya.